Halo Assalamualaikum, Sirin disini. Di video ini saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana caranya menghapus akun Instagram baik secara permanen maupun secara sementara atau temporari. Jadi untuk menghapus akun Instagram kita diberi dua pilihan apakah kita ingin menghapus akunnya secara permanen atau kita bisa menghapus akunnya secara sementara dan bisa memulikannya kapan saja. Apa maksudnya secara permanen? Kalau kita menghapus akun kita secara permanen maka akun tersebut akan dihapus total artinya kita tidak bisa mengembalikannya lagi ketika sudah dihapus. Sementara, jika kita menghapus akun kita secara sementara maka dia masih bisa dikembalikan lagi. Jadi saat kita hapus akunnya memang hilang dan tidak bisa dicari oleh orang lain lagi tetapi jika kita ingin masuk kembali atau login kembali ke akun tersebut maka dia otomatis akan muncul kembali. Nah makanya disebut menonaktifkan sementara sampai kita login lagi. Seperti itu. Lalu bagaimana cara melakukan keduanya? Kita ke cara pertama dulu yaitu menghapus akun Instagram secara sementara. Kamu buka browser kamu, disini saya menggunakan Chrome. Mengapa kita menggunakan browser? Hal ini karena di aplikasi Instagram sendiri kita tidak bisa melakukan penghapusan akun. Jadi kita harus melakukannya di versi web melalui browser. Misalnya kamu sudah buka seperti ini lalu kamu ketikkan alamatnya instagram.com Lalu kamu login deh. Lalu bagaimana kalau kamu lupa kata sandi? Kalau kamu lupa kata sandi? Kamu bisa klik ini. Lupa kata sandi? Lalu kamu masukkan deh email, telepon, atau nama pengguna. Lalu kamu pilih kirim tautan masuk. Nanti kamu buka akun email kamu itu. Lalu kamu klik link yang masuk dari Instagram. Lalu tinggal ikuti-ikuti saja prosesnya. Kita kembali lagi ke tadi. Misalnya sudah seperti ini, kamu klik login. Nah berhasil kita sudah login ke akun Instagram versi webnya. Untuk menghapus akun Instagram secara sementara, kamu klik ikon profil ini untuk ke profil. Lalu kamu klik edit profil ini. Lalu kamu scroll ke bawah. Dan pilih nonaktifkan sementara akun saya. Klik. Mengapa anda menonaktifkan akun kamu pilih disini? Misalnya terlalu sibuk atau mengganggu. Seperti itu. Kemudian scroll ke bawah. Untuk melanjutkan, masukkan kata sandi. Misalnya seperti ini. Lalu klik akun di nonaktifkan sementara. Kamu klik. Anda akan menonaktifkan akun anda sementara. Lanjutkan. Lalu klik ya. Seperti itu saja guys. Lalu sekarang kita kembali. Lalu cara kedua adalah menghapus akun Instagram secara permanen. Ini kamu lakukan saat kamu tidak ingin mengembalikan kembali akun ini. Atau kamu ingin membuat akun baru dengan alamat email yang ini. Bagaimana caranya? Caranya sangat simpel. Kamu pertama login dulu ke Instagram web seperti ini. Kalau sudah login, kamu klik link disini. Lalu masukkan alamat instagram.com Garis miring atau slash account. A-C-C-O account. Lalu garis miring lagi. Remove. Re-mo-ve. Seperti ini. Lalu garis mendat. Garis miring lagi. Request. Re-quest. Lalu garis miring lagi. Permanent. Permanent. Nah, seperti ini. Nanti linknya saya akan tuliskan di kolom komentar yang di bawah. Jadi kamu tinggal ikuti saja di situ. Lalu buka. Lalu kita akan dibawa ke halaman penghapusan akun Instagram. Mengapa Anda menghapus akun Anda? Kamu klik ini. Lalu pilih alasan menghapus. Misalnya terlalu sibuk atau terlalu mengganggu. Nah, seperti itu. Lalu kamu ke bawah. Untuk melanjutkan, masukkan lagi kata sandi. Nah, kamu masukkan kata sandimu. Nah, sudah. Lalu pilih hapus akun saya secara permanen. Klik. Anda yakin ingin menghapus akun Anda? Klik OK. Akun Anda telah dihapus. Mohon maaf karena Anda harus pergi. Nah, seperti ini guys. Jadi, dengan ini akun tadi telah terhapus secara permanen. Artinya tidak bisa dikembalikan lagi. Coba kita buka di Instagramnya. Apakah masih ada? Anda telah keluar dari selina pemilik akun. Mungkin telah mengubah ke atas. Oke. Jadi, pas kita buka lagi di aplikasi Instagram. Maka akan muncul seperti ini kesalahan. Ini artinya akun tadi telah dihapus. Klik OK. Nah, dia akan keluar. Karena saya punya dua akun Instagram. Maka dia akan kembali ke akun Instagram yang pertama. Jadi, seperti itu saja guys. Terima kasih banyak sudah menonton video tutorial cara penghapusan akun Instagram ini secara permanen. Jika kamu punya pertanyaan seputar Instagram atau tangkapan lain. Silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Like video ini dan subscribe juga perlu. Dan sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya. Bye. 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 Terima kasih.